Surah Pembaruan, pertanyaannya mirip pertanyaan teman pertama tadi, tapi saya mau lempar ke pelatih Koheri. Tadi Pak Victor bersarap supaya final Olimpiade nanti, itu pasangan nomor 1 dan nomor 2 bertemu di final. Nah peluangnya sih seperti apa? Sementara Marcus Kevin tahun ini kelihatannya agak menurun tuh prestasinya. Sebaliknya Hendra Asan melejik. Jadi peluang pertemuan kedua pasangan ini di final seperti apa? Itu aja. Ya terima kasih pertanyaannya. Kalau tadi dibilang harapan Pak Victor, ya semua juga mungkin masyarakat Indonesia berharap Olimpiade 2020 tuh siapapun yang juara itu ada medalimah saya di Indonesia. Saya sebagai pelatih juga berharap seperti ini. Kalau dibilang tadi Kevin Gideon agak menurun, terakhir pertemuan dua final Indonesia Open sama Jepang Open, Kevin Gideon yang juara mas. Tenang goe, tenang goe. Itu satu, dua, dia masih tetap selama dua tahun lebih di ranking satu dunia. Kalau menurut saya enggak, dia masih stabil. Cuma ekspetasi masyarakat Indonesia ke Gideon sama Kevin itu terlalu luar biasa. Karena kalau kalah tuh kayaknya gagal. Padahal kan kalau dihitung persentase mereka juara sama enggaknya kan lebih banyak juaranya. Seperti itu mas. Jadi kalau nanti di Olimpiade 2020 bisa All Indonesia Final, ya puji Tuhan tuh. Saya juga bisa ngopi lagi mas. Saya kira itulah jawabannya. Oke, kembali. Oh iya, Win, ayo. Enggak boleh Olimpiade, ah masih jauh. Saya minat deh pikiran layan. Mungkin ini enggak tahu apakah Asan atau Poher yang bisa jawabannya. Jadi ini kan setelah berhasil menempatkan dua pasangan, tiga lah ya di lapang besar ini. Khusus untuk Asan Hendra sendiri. Jadi seperti waktu itu kita pernah ngobrol kok, apakah untuk pemilihan turnamen sendiri, termasuk mereka kan sudah secara usia sudah senior gitu, dan harus memilih-milih turnamen. Jadi pemilihan turnamen seperti apa sih strateginya gitu, untuk mereka tetap mempertahankan ranking ini sehingga sampai batas nanti kalau enggak salah April atau May gitu. Pemilihan, apakah hanya turnamen yang di level minimal 500 atau minimal 750 lah gitu. Yang 300 kalau dihitung-hitung mungkin enggak usah gitu, misalnya seperti itu atau seperti apa. Terus yang kedua, saya masih penasaran, masih ditanya dengan Koher, jadi paspornya itu ketemu atau enggak kok? Paspornya ketemu, uangnya ketemu, ini maksudnya road to Olympic ya, berarti sampai April. Terima kasih, kalau untuk pengaturan pengiriman Hendra Asan, itu memang kalau ranking peraturan dari BWF, ranking 1 sampai 10 dunia itu ada pertandingan wajib, jadi kita enggak bisa hindari. Jadi turnamen yang 1.750, 500, itu semua itu wajib diikutin kalau enggak kena denda, apapun alasannya. Sekalipun pemain itu sakit, mereka harus hadir. Jadi untuk menghindari denda itu, mereka harus mengikuti pertandingan wajibnya yang ditetukan sama BWF. Nah, dari sisi itu, satu, kedua, ya nanti kalau memang poin-poinnya masih, memang nanti rute to Olympic-nya masih kurang, baru kita ngatur ke turnamen-turnamen yang di bawah 500, 300, atau mungkin, kemungkinan juga bisa kalau poinnya kurang, 100. Tapi dengan hasil, ini kan sudah bulan September, sudah setengah jalan nih. Setengah jalan, menurut perkiraan saya sih, sudah sedikit, apa namanya, 50%-nya sudah mencerminkan lah kira-kira siapa sih yang bisa masuk ke situ. Kira-kira seperti itu. Kalau ketemu enggak, kalau paspor kan? Kalau paspor, karena saya tadi enggak selesai kan menjadi adik jilid 2 ya. Jadi setelah itu, saya besoknya setelah lapan polisi, balik lagi ke sekolah rakyat itu, ya, saya sambil deg-degan juga nanya ke supermarket-nya itu sambil doa sih, sebenarnya. Ternyata, begitu ditanya, dia bilang, ada. Langsung, oh aduh, kayak juara aja tuh, padahal pro final. Saya udah juara aja, ketemu lagi, dan tidak ada uang spesial pun yang hilang. Jadi semuanya balik, atau semua alamat. Jadi, pas waktu di final itu, kayaknya udah kemenangan yang kedua. Itu tanda-tanda mau juara ya, Pak? Nah, itulah, apa namanya, Pak Budiara juga, Ibu Susi juga bilang, ya itu rezeki, rezeki-nya udah mulai agak kebuka. Bapak ada pertanyaan, katanya, pertandingan kejuaraan dunia ini lebih membuat Bapak stress dibandingkan kejuaraan-kejuaraan yang lain. Kenapa itu? Bocorannya kayak gitu, maksudnya lebih membuat nervous dan beban gitu buat Bapak. Atau apa karena udah beberapa kali gak kejuaraan dunia, atau karena ada satu target dari BPSC, atau karena apa? Ya, sebenarnya gak mau mikirin ya, ini kejuaraan dunia keberapa, tapi pas nyatanya susah tidur. Asli susah tidur. Gak tau mungkin kan, ya pas ada rasa pas Kevin Gideon kalah itu, kayak rasa pisau-nya Indonesia tuh sedikit pindah. Bukan pindah, udah mulai apa? Pukul. Ya, mungkin ya, tapi kan itu gak terlalu saya pikirin, tapi ya gak tau setiap mau tidur, kepikiran tuh lawan terus. Gak, gak seperti biasanya, tapi mungkin karena, apa mungkin kepengen juga juara, mungkin ada kans atau seperti itu. Jadi, beban-beban mungkin juga ada di setiap. Sebenarnya gak memikirin, tapi ya pikiran terus. Susah nih. Jadi, udah pas semifinal, minat, gitu. Lebih tegang lagi. Jadi, ngapain, apa yang dilakukan? Udah harus, gak ngapa-ngapa, banyak doa aja udah. WF doa ada pasal, udah berusaha. Telepon belahan jiwa terus, kelihatan. Oke, adakah mau tanyaan lagi?